Ini manusia gak bener ini. Ini sangat gila ini. Saya sampein, ini hakim gila ini saya bilang. Gak bener ini hakim. Kemana arah duit yang ada? Kasih ke siapa? Kalau mau fair, ini banyak hakim kena. Kalau mau fair. Kalau serius nih, ini banyak hakim kena pasti. Puluhan hakim pasti. Tidak mungkin 1 triliun itu hanya 1 perkara. Bahkan ratusan perkara ini. Banyak kasus, ratusan kasus sekali. Ngeri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abram Samad Spika. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen. Ini sahabat saya juga nih. Bang Ahmad Sahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Roni, Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Terpilih lagi. Sukses dan sudah dilantik. Bang Roni, ini kan saya tahu betul bahwa Anda adalah orang yang paling getol ya. Paling vokal menyuarakan tentang kasus Ronald Tanur. Ini kan sebenarnya kasus ini diawali oleh kasus pembunuhan. Jadi Ronald Tanur ini membunuh pacarnya. Gitu kira-kira ya. Di tahun 2023. Jadi dia dijadikan tersangka. Kemudian diadiri di pengadilan Surabaya. Sebagai terdakwa kasus pembunuhan pacarnya gitu ya. Tapi yang menarik kan kalau kita lihat profilnya Ronald Tanur ini. Dia anak mantan anggota DPR ya. Atau masih anggota DPR sekarang? Kayaknya enggak. Sudah enggak ya. Berarti dia ini high profile ya. Jadi ketika pengadilan negeri Surabaya memutuskan bebas padahal dituntut 12 tahun tuh. Orang terkaget-kaget dan Bang Roni yang paling menyuarakan. Tapi sebenarnya saya tidak kaget Bang Roni. Kenapa enggak kaget? Sebelum saya jadi ketua KPK, saya ini lawyer. Jadi tahu betul apa yang terjadi di dunia peradilan kita. Yang syarat dengan korupsi, syarat dengan suap-menyuap dan lain-lain sebagainya ya. Apalagi melihat, wah orang tuanya ini hebat nih anggota DPR bisa diintervensi. Apa yang membuat Bang Roni ketika itu punya feeling nih bahwa Kayaknya Fonis ini enggak masuk akal. Ada permainan di belakangnya sehingga saya lihat Orang yang paling menyuarakan ya, paling vokal memprotes Fonis ini Bang Roni. Kira-kira apa yang membuat Bang Roni curiga nih bahwa pasti ada sesuatu nih. Kecurigaan pertama pada saat saya ini kan pemain Instagram. Oke. Media sosial? Muncul itu ke halaman pertama saya terima di eksplor Instagram saya. Itu langsung terketuk gitu. Wah, ini enggak benar. Instinct ya? Enggak benar. Langsung saya posting itu di saat yang sama. Waktu itu ada salah satu berita yang cukup bagus dari kumparan. Saya posting balik. Bahwa ini enggak benar. Oke. Dan karena ini enggak benar, pasti ada hengki-pengki dingki saya bilang. Saya dari awal udah ngomong itu. Udah curiga ya? Ada dugaan hengki-pengki dingki saya bilang. Oke. Karena secara nalar pikiran orang normal, di mana ada kejadian yang meraja lelak luas di media sosial dengan menyebabkan kematian seseorang. Dianggap tidak melakukan nada niat untuk mematikan seseorang. Ini kan udah gila ini. Nah, di saat itulah saya teriak. Dengan segala teriakan saya. Saya gunain kapasitas saya sebagai anggota DPR. Dan kebetulan mitra saya adalah itu pengadilan. Oke. Tapi saya tidak langsung vulgar menyatakan rumah pengadilannya. Oke. Tapi orangnya langsung. Personalnya. Personal yang saya hajar. Karena rumahnya kan tidak salah. Iya, iya. Tapi karena oknum di dalamnya membuat kesalahan itu. Dan saya meminta kepada Mahkamah Agung Bidang Pengawasan untuk reaktif memeriksa hakim-hakim tersebut. Oke. Kenapa? Karena kalau tidak reaktif untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, diduga ada yang kipengki, maka yang rusak adalah peradilan Republik ini. Oke. Jadi konsen saya tetap di pada kapasitas periksa mereka. Oke. Jadi Bang Roni ini punya feeling ya, waktu ketika melihat vonis itu bahwa ini kok aneh ya, 12 tahun dituntut, terus tiba-tiba di vonis bebas, terus melihat lagi, backgroundnya anak ini. Wah ternyata orang tuanya ini mantan anggota DPR. Waktu pada saat persidangan masih anggota DPR orang tuanya atau? Waktu itu sudah dinonaktifkan ya, setelah ada kejadian perkara terdakwa menjadi tersangka, waktu itu bapaknya dinonaktifkan oleh salah satu partai. Nah dari situlah kita melihat bahwa ada indikasi berarti. Kalau dia di vonis misalnya, 2 tahun lah, itu masih oke. Oke lah, sekarang mau main-main gak apa-apa deh. Istilah kata, kalau lagi dalam keadaan macet, ada jalan yang ditempuh dengan tujuan yang sama, tapi bisa ke kiri atau putar balik atau ke kanan misalnya gitu. So far, kita masih tutup mata. You mau main-main, boleh main-main. Dengan dugaan yang dianggap ada mainan di situ. Oke. Tapi kalau boy bebas, bagaimana perasaan hati kita kepada orang kecil yang gak berdaya? Jadi kita coba mengukur bagaimana seandainya perempuan ini anak kita ya? Iya. Jadi rasa iba itu muncul di hadapan muka saya. Oke. Saya harus keras melakukan upaya untuk mereka-mereka yang jahat terhadap orang yang terjolimi, ah terjawab sekarang. Oke. Bung Roni, apakah pacarnya ini kalau menurut Bung Roni lihat, orang yang berasal dari keluarga yang menengah ke bawah? Iya, kalau melihat dari rumahnya kan secara langsung saya tidak melihat. Melihat ya di TV aja. Ya, di bawah lah. Iya, kenapa saya tanyakan ini? Karena kan tadi Bung Roni katakan bahwa saya terketuk nih, karena melihat orang kecil. Kan pemahaman saya bahwa anak anggota DPR ini kan pasti status sosialnya di tengah ya. Jadi tadi saya berpikir jangan-jangan pacarnya juga ini orang high profile di atas kek atau sama-sama di tengah. Tapi mendengar tadi Bang Roni katakan bahwa saya terketuk melihat karena orang ini orang kecil. Berarti Bang Roni melihat ya bahwa pacarnya ini sebenarnya orang yang berasal dari keluarga yang... Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Di bawah ya. Di bawah daripada Ronald Tanur. Jauh-jauh. Jauh ya. Jadi itu concernnya Bang Roni bahwa ini luar biasa nih. Kalau saya nggak suarakan, tidak akan ada orang yang suarakan. Karena ini orang kecil. Kira-kira seperti itu. Itulah upaya kita sebagai seorang pejabat publik. Dan kebetulan itu mitra. Oke. Dari kita punya komisi. Saya concernnya adalah ini manusia nggak bener ini. Oke. Ini sangat gila ini. Oke. Saya sampein ini hakim gila ini saya bilang. Nggak bener ini hakim. Apapun cara dia memutuskan, dia kalau nggak punya TV di rumahnya, saya beliin. Nggak punya handphone, saya beliin. Itu sampai saya bilang gitu. Bang Abrahman Samad. Kenapa? Karena ininya nggak dipakai gitu. Ya lu, ada yang membelain dia. Ketua pengadilannya yang membelain. Bahwa dia punya reputasi luar biasa. Iya, iya. Bahwa dia memutuskan orang-orang di pengadilan begana begini. Iya. Di acara Hotman Paris, saya bilang. Bolehlah ngebelain anggotanya. Tapi pakai cara yang lebih normal gitu. Jangan membabi buta. Sekarang, ini saya kalau mau ngomong nih gampang. Oke. Itu yang kemarin ketua pengadilan mengatakan bahwa dia hakim berintegritas. Kemana dia orangnya? Harus dia bertanggung jawab juga tuh. Keluar dia kalau mau. Pertanggung jawab kan apa yang dia katakan. Bahwa ini adalah hakim-hakim profesional, berintegritas, punya kapabilitas. Tai kucing nggak ada itu. Nah, inilah yang saya berani mengutarakan hal untuk kebenaran di Republik ini. Oke. Bung Roni, Anda kan di Komisi 3 ya. Pernah nggak menanyakan langsung kepada mitra Anda ini? Kejaksan kek atau apa. Karena kalau mahkamah agung kan, enggak. Kejaksan agung. Pernah nggak ditanya? Ini gimana nih, kasus ini? Kok bisa sampai hakimnya itu mempunis bebas? Mas, bagaimana tuntutan Anda? Bagaimana sih Anda melihat alat bukti? Pernah nggak ditanya itu kepada kejaksan agung? Oh, langsung kepada jaksa agung kita tanya. Oke. Pak jaksa agung, bagaimana reputasi Bapak? Sedangkan, apa yang Bapak lakukan? Jaksa penuntut umum memberikan data petunjuk pidana dengan bukti fakta yang kuat, tapi diabaikan oleh hakim. Oke. Apakah Bapak mau kejaksaan dianggap juga ada henggi-penggi? Pasti nggak mau. Maka saya meminta kepada kejaksaan agung. Dan kebetulan Bapak sebagai kejaksaan agung cari pembenaran. Apakah ini dugaan saya benar ada henggi-penggi? Torong, jaga reputasi kejaksaan agung. Saya minta kejaksaan agung langsung. Dikala itu kan? Ya. Nah, landainya berita di media sosial tentang kebebasan itu. Dan Mahkamah Agung, yaitu Komisi Uji Serial, sudah memeriksa mereka. Dan akhirnya ada rekomendasi untuk memberhentikan yang bersangkutan. Tapi dalam proses kan? Oke. Nah, karena dalam proses ini ada pembuktian kejaksaan agung menangkap yang tiga hakim yang bersangkutan dengan adanya suap. Dugaan suap yang akhirnya mendapatkan uang lebih. Perkiraan saya, awalnya cuma 20 miliar. Karena dengan angka uang yang ada dari empat rumah, tiga dari hakim, satu dari lawyer. Ternyata ada tempat lain yang memang instruksi uang yang dianggap ada alirannya ke Markus yang seseorang mantan Mahkamah Agung. Terjadilah itu penangkapan yang luar biasa. Apresiat buat Jaksa Agung untuk meluruskan penerimaan keadilan dari mereka-mereka yang perlu keadilan. Oke. Bang Roni, ini kan kalau kita lihat ya, waktunya pada saat diputus dengan proses sekarang yang baru dilakukan penggeledahan dan didapatkan uang itu kan rentang waktunya agak jauh ya. Kita khawatir nanti ada dalil-dalil yang dikemukakan oleh hakim ini. Tapi terlepas daripada itu semua, ada yang miris nih menurut saya di kejadian ini bahwa ternyata yang memperantarai ini adalah mantan pejabat yang sudah pensiun di Mahkamah Agung. Saya tiba-tiba membayangkan kalau seorang mantan pejabat yang ada di lingkungan Mahkamah Agung bisa memperantarai perkara-perkara yang ada di level bawah yang tidak langsung di pengadilan negeri maupun tinggi. Bagaimana dengan Mahkamah Agung yang kesahari-hariannya mereka berada di situ? Apakah ini bisa dijadikan momen ya atau dijadikan semacam pelajaran berharga bagi Mahkamah Agung untuk segera berbenadirilah. Mengakui lah kalau banyak hakim-hakim yang suap itu untuk dilakukan istilah saya bersih-bersih atau bagaimanapun cara yang mereka bisa lakukan di sana agar supaya dia bisa menyingkirkan. Karena saya pikir begini nih praktek seperti yang terjadi di pengadilan Surabaya ini Bang Roni ini banyak terjadi di pengadilan-pengadilan lain. Belum lain kalau kita bicara Hakim Agung. Teman saya Bang Roni yang namanya Gasalbe itu Hakim Agung dulu sama-sama satu almamater Jurnas. Itu dulu orang jujur banget waktu kuliah. Tapi ketika dia jadi Hakim Agung dia jadi rampok. Nah ini kan berarti ada kultur nih. Ada sesuatu yang nggak benar di organisasi ini. Kira-kira apa yang Bang Roni bisa petik dari peristiwa ini untuk segera merekomendasikan nih. Ini Mahkamah Agung kau segera memperbaiki nih. Jangan sampai ada kejadian-kejadian begini lagi. Gini ya kalau kita bicara secara umum kan tidak semua Hakim itu jelek. Ya. Ya ada kelompok ada orang personal yang kita nggak ngerti. Oke. Dalam kapasitas mereka-mereka sendiri. Tadi Bang Samad bilang ada teman yang tadinya lurus jadi rampok misalnya gitu. Iya. Karena tuntutan hal pada kemudahan untuk ada kesempatan pada kesempatan gimana ada di ruang yang di meja kecil ini dia hanya mengatur surat saja dengan kata-kata menghasilkan uang. Oke. Manusia mana yang nggak suka dengan uang. Iya, iya. Orang gila pun tahu uang kok apalagi kita yang normal begini. Apalagi di besar ya satu triliun. Aduh. Dan dalam podcast ini saya minta Jaksa Agung beserta seluruh perangkat untuk follow the money. Apa yang saya maksud follow the money? Yang dilakukan oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung itu tadi. TPPU ya. Kemana arah duit yang ada? Kasih ke siapa? Iya. Kalau mau fair ini banyak Hakim kena. Iya. Kalau mau fair tapi serius apa kejaksaan untuk sampai ke akar-akarnya untuk menangkap mereka-mereka yang jahat-jahat ini. Nah, itu tadi Bang Samad bilang. Seberapa besar harapan publik dengan orang-orang yang diwakili Tuhan secara manusiawi di pengadilan untuk berbenah. Saya rasa tidak akan bisa untuk berbenah. Selama peradilan ada di Republik ini masih ada yang berengsek. Oke. Tapi tidak semua. Oke. Hanya beberapa oknum yang ada di dalamnya. Dan tuntutan mereka Hakim bulan lalu untuk menaikkan gaji. Apakah iya dengan gaji yang dia dapat dengan luar biasa dia tidak melakukan hal yang sama? Dugaannya? Tidak jamin. Oke. Tidak jamin. Tapi bagaimana dengan pola yang selanjutnya? Ya, kalau dibilang ada jalan tikus lah. kalau jalannya agak sempit di sini ya geser dia ke sana ke kiri. Kalaupun ada ruang besar dia tidak mau ruang besar itu. Dia mau cari ruang sempit. Oke. Itu kan istilah. Oke. Nah, istilah yang disayangkan berbenah ini bukan hanya kepada per orang tapi ranah rumah. Lembaganya ya. Lembaganya bagaimana untuk mengawasi para hakim-hakim yang ada di Republik ini. Mungkin itu harapannya. Oke. Kita minta harapan itu. Belum tentu. Karena mereka-mereka yang melakukan sebagai perwakilan Tuhan untuk mengadili orang-orang. Ya, kita harap orang-orang yang memang salah, ya salah udah. Jangan pernah salah dibenarkan. Sebaliknya, udah benar disalahkan. Nah, itulah harapan saya sebagai pimpinan Komisi 3. Oke. Ini kan kalau kita lihat kan awalnya mulai dari pengadilan Surabaya ketika mempunis bebas itu dan hakim yang ditangkap juga hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tanur ini kan. Tapi yang menarik karena kan yang jadi mediatornya ini kan pejabat di Mahkamah Agung. Sepertinya begitu Bang Ronia. Karena didapat ketika dilakukan penggeledahan duit di hampir satu telah dengan emas 51 kilogram. Ini kan luar biasa. Menyimpan duit dalam jumlah yang besar di rumah. Jangan-jangan kalau misalnya kejaksaan Agung serius dan lebih melebarkan sayap penggeledahannya cobalah geledah geledah lagi di semua rumah. Yang bisa disinyalir ya ada kaitannya dengan perkara ini. Karena jangan-jangan kasus ini bisa membuka tabir ya. Ini kan kayak gunung es aja kan. Jadi baru yang kecilnya kelihatan aja. Jadi kalau kita coba tarik dia bisa kelihatan lebih besar. karena menurut saya ini momentum sebenarnya ya. Kan selama ini kalau misalnya seperti dulu saya di KPK biasa kita menangkap hakim dan lain-lain sebagainya. Ini kan menurut saya ini hal yang luar biasa barang bukti yang disita. Uang hampir satu telah. Satu telah dengan emas itu. Ini kan harusnya menurut saya jadi pelajaran bagi aparat penegak hukum ya. Bahwa ternyata proses-proses penegakan hukum di Indonesia itu selalu didahului dengan hal yang sifatnya miris bagi kita ya. Ada suap-menyuap dan lain-lain sebagainya. Menurut Bung Roni nih sebagai orang yang ada di Komisi 3 yang membidangi tentang kejaksaan agung soal penegakan hukum kepolisian dan lain-lain sebagainya. Apa yang menjadi catatan penting agar bisa institusi penegakan hukum lain itu juga dibersihkan. Kan jangan sampai begini lembaga-lembaga penegak kemungkinan lain juga itu agak mirip-mirip dengan begini. Cuma gak ketangkap aja kan. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya gak ada yang mesti dilakukan. Harapan aja itu menghimbau mereka untuk tertib istilah kata himbawan dari polisi lalu lintas. Marilah kita tertib lalu lintas. Oke. Nah pelakunya lalu lintas emang bisa dikendaliin? Gak bisa. Hanya menghimbau pada mereka mereka di lembaga penegakan hukum lebih pada punya sense dalam artian membela kebenaran pada kebenaran bukan membela kesalahan untuk membenarkan kesalahan. Itu aja harapan kita. Gak ada yang lebih. Mau sehebat apa kita? Fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Misalnya hakim ada komisi yudisial jaksa ada komnya mungkin kira-kira itu yang harus dioptimalkan atau apa? Paling harapan kita kepada presiden Prabowo Subianto Bukan lagi terpilih sudah dilantik sebagai presiden Ini kita bisa berharap ya sama Pak Prabowo Hanya berharap kepada presiden Prabowo Subianto Kalau dulu Jokowi kita gak bisa harap kan? Sekarang ini bisa kita harap Agak lemah Jadi sekarang kita berharap Prabowo Subianto Agak lemah atau lemah? Agak lemah Agak lemah Jadi kita berharap pada Pak Prabowo Subianto untuk menyikapi sikap tegasnya dengan tongkatnya sebagai presiden untuk padahal meluruskan hakim-hakim ini di republik ini agar mereka takut Oke Kan Prabowo ini agak tentara ya? Tentara yang main-main nih Ini menteri-menteri aja jangan dipikir 6 bulan bisa ganti ini barang Jadi inilah harapan kita Kalau yang dulu lemah ya? Kalau yang dulu ya ada toleransi antar umat beragama Jadi yaudah yaudah Dia mentolerir ya? Dia mentolerir Kalau ini gak bisa Gak bisa ya? Jadi Kita berharap hanya kepada presiden yang baru Pak Prabowo untuk menyikapi pada hakim-hakim yang ada di pengadilan Berarti Bung Roni nih sebagai mitra pemerintah nanti mitra kerja pemerintah sangat besar harapan kepada presiden baru kita Pak Prabowo untuk walaupun eksekutif itu kan tidak bisa mengintervensi jalannya penegakan hukum ya Tapi saya mengistilahkan bisa mengarahkan bisa mendrive ya agar penegakan hukum ini bisa berjalan sebagaimana mestinya Dan itu sah bukan intervensi intervensi itu kalau dia bilang eh berapa hukumannya? 7 tahun jadikan 5 tahun Nah itu ya intervensi Tapi kalau dia bilang kamu jalannya harus lurus Nah itu bisa kan bukan intervensi Itu yang kita harap dari Pak Prabowo kan sebenarnya Dan harapan itu kita dengan Pak Prabowo ada Oke Karena dia kelihatan ya kelihatan Dan itu gak main-main Oke Dan kita berharap mungkin semua orang di Republik ini pengen ada gebrakan Ada perubahan ya Ada perubahan Jadi perubahan ini membuat negara kita lebih melihat bahwa ada hal yang punya pride Beda-beda Beda Jawa itu kan Misalnya kalau tadi Bung Roni bilang tadi saya menarik nih Follow the money Lihat aliran-alirannya kan Itu kan hanya bisa dilihat kalau misalnya kita punya undang-undang yang namanya undang-undang perempasan aset Ya Itu bisa kelihatan Walaupun sebenarnya itu juga bisa kelihatan lewat tracking PPATK Ya Lewat undang-undang TPPU Tapi sebenarnya ada langkah yang lebih progresif yang bisa dilakukan terhadap aparat-aparat penegak hukum yang menerima suap secara liar begitu gratifikasi atau suap supaya harta itu bisa dirampas Kan begini Bung Roni Kalau kita misalnya mendapatkan uang 1 triliun Terus kita tidak bisa membuktikan bahwa uang 1T ini uang dari hasil gratifikasi atau suap maka uang ini tidak bisa disita Kan gitu kan Jadi yang pertama-tama harus kita bisa membuktikan bahwa ada peristiwa pidana suap atau gratifikasi dari barang bukti yang kita temukan 1 triliun supaya kita bisa menyita Kan yang penting harus disita uang ini Tapi itu bisa dilakukan tanpa kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa apakah uang ini didapat dari hasil suap atau gratifikasi itu kalau kita punya undang-undang tentang undang-undang perampasan aset Tapi kan sekarang ini undang-undang ini masih bergulir mungkin di DPR Saya tidak tahu posisi jadi mana Tapi paling tidak menurut saya sudah ada mungkin di DPR ya Tinggal ditindaklanjuti dan lain sebagainya Iya di masa masa periode yang lalu masih dibahas Masih dibahas Dan mungkin di periode kini akan dibahas selanjutnya karena kan bukan hanya satu partai Ada lapan partai di sana Masing-masing beda-beda Masing-masing punya pemikiran beda-beda Kita berharap bahwa undang-undang ini bisa diselesaikan dengan segera Tapi lagi-lagi semua partai mungkin pemikirannya beda-beda Karena itu yang tidak pernah selesai Kenapa? Karena prinsip pemikirannya beda-beda Tapi kita harap dengan pemikiran yang beda-beda itu bisa dijadikan satu untuk mempercepat proses undang-undang perampasan aset tersebut Tapi apapun ceritanya tentang apa yang dilakukan oleh Pejabat MA ini Uang didapat dan sudah diakui bahwa itu adalah hasil daripada menjadi Markus kan tidak lucu kalau tidak diakui bagaimana mau nahan itu barang karena sudah diakui jadi tidak ada masalah dan atas pengakuan itulah mestinya kalau mau tahu sampai akarnya maka siapa saja orang yang berpihak di situ ini kalau serius nih ini banyak hakim kena pasti ini kalau mau serius bukan cuma tiga orang ini ini puluhan hakim pasti puluhan hakim pasti tapi bagaimana keseriusan kejaksaan untuk melakukan sampai ke akar-akarnya ini gode ini jadi menarik ya menurut Bang Rony kalau misalnya kejaksaan ini memperlebar memperluas penyelidikannya maka ini bisa menyeret hakim kemana-mana karena ini kan kadang uang satu T itu tidak mungkin satu perkara oke jadi ini bisa banyak perkara tidak hanya perkara atas pengakuan yang bersangkutan ini jangan dipikir hakim yang lain padahal tidak bisa tidur ini oke yang berhubungan dengan dia pasti gak bisa tidur jangan-jangan ada lagi hakim di mahkamah agung juga ya semua oke karena kalau dia buka suara yang bersangkutan ini bubar nih semua bubar si A dikasih si berapa si B dikasih berapa perkara ini ngasih berapa tidak mungkin satu triliun itu hanya satu perkara gak mungkin ya oke bahkan ratusan perkara ini bayangin dan dari perkara yang kecil sampai perkara yang lebih gede nilainya saya lagi membayangkan begini Bang Roni kenapa saya tersenyum dari ketahu dalam hati bahwa ini pejabat Emma ini kan dia Marcus ya makelar kasus dia tipu-tipu juga hakimnya ini mungkin ada hakimnya cuma kasih misalnya kalau orang suap 100 juta dia kasih 50 juta 50 juta masih di kantor bisa terjadi kalau gak ngumpulin duit segitu banyak satu rumah mak siapa rumah punya rumahnya pun biasa oke kenapa gak ada taruh di satu apa basement kek atau gak taruh tanah kuburan kek itu duit misalnya dibikin gitu ini taruh di rumah gitu ya karena dianggap itu bukan uang dari bagian gelap ataukah jangan-jangan begini Bung Roni sebagian besar dari uang ini belum didistribusikan gak mungkin ini uang bersih yang dia terima mana ada perkara satu triliun untuk mengatakan bahwa ini Marcus dalam satu perkara itu impossible banget oke dan ini duit secara rapih kalau dilihat bungkusannya rapih tatakannya rapih gitu ya ini kan sudah dimanage dengan baik seperti kita bangun rumah kamar mandi di mana kamar tidur di mana ruang tamu ada apa isinya tempat duitnya di mana itu semua udah udah lah gak mungkin gak saya lagi berpikiran jangan-jangan ada sebagian duit ini yang belum didistribusikan di hakim gak ini duit sendiri pasti masih sebanyak itu berapa hakim yang mau terima duit itu gak mungkin banget itu gak mungkin jadi menurut bang Roni ini ini duit dia sendiri duit sendiri dari beberapa kasus dari beberapa kasus banyak kasus ratusan kasus sekali oke ngeri nih jadi berarti dia sudah melakukan ini sejak lama ya katanya ngaku udah 10 tahun ya 10 tahun ya sehingga terkumpul atas pengakuan yang bersangkutan ya sehingga terkumpul itu 1T ya aduh bang Roni aja pengusaha kalau kumpulin 1T itu aduh kita kumpulinnya udah berapa tahun 10 tahun gila kali itu pun gak nyampe-nyampe 10 tahun dapat ya gak nyampe gak nyampe susah susah ya udah naik nyampe turun lagi belum dikena tipu lagi beranjak lagi panjang itu oke ini menarikkan bang Roni kan pengusaha hati untuk mencapai 1T itu tidak mudah seperti yang gak mudah oke kalau begitu pelajaran berharga yang kita harus petik dari kasus ini bahwa kejaksaan harus segera melebarkan penyelidikannya tapi memang hakim itu gak boleh demo kemarin demo demo sih dia coba kalau gak demo kan gak bakal ketahuan ini karena demo nih untuk naik gaji akhirnya ketahuan beginian jadi pertimbangan baru jangan-jangan udah naikin gaji bener lagi nanti ini kan 200% ya itu gimana tuh sudah jadi nah tapi kan tidak semua hakim bermasalah ini kan hanya oknum kecil maka kita harus melihatnya perspektifnya besar oke jangan melihat yang kecilnya saja jadi menurut Bung Rony memang perlu juga dinaikkan gaji hakim itu untuk memperbaiki kesejahterannya iya kasian juga kasian juga yang ada di pelosok ya soalnya di daerah pedelama tapi itu juga bukan jaminan kan bahwa dengan naiknya gaji mereka tidak akan mungkin terima suap bukan begitu kira-kira ya kan bukan berarti semua yang ada menjadi pembenaran tidak ya kita pada posisi yang tidak sempurna oke banyak kekurangan oke maka itu minimal kalaupun kerja ya kalaupun agak mau belok ya boleh belok dikit jangan lurus-lurus sekali kan gitu ya kalau istilah kata ya boleh idealis tapi yang realistis nah inilah fakta hidup ini begini gitu tidak selalu semua sempurna oke kalau begitu apakah ada yang salah di proses rekrutmen hakim ini enggak ada semua kan dilalui dengan seksama sesuai administrasi dengan kemampuan kapabilitas integritas semua kan dilalui oke Bung Rony kalau enggak salah fit and proper test untuk jadi hakim agung itu kan dilakukan di DPR juga komisi tiga kira-kira ya kan kita finalnya setelah setelah beberapa ratus orang bahkan ribuan sudah lolos dari komisi ya di DPRnya kan ditentuin dalam beberapa orang dari orang yang sudah lolos jadi kita bukan murni dari keputusan seleksi enggak saringan terakhir saja ya saringan terakhir di kita kita kan enggak tahu misalnya kayak capim KPK oke udah 10 diterima pimpinan DPR harus pilih 5 harus pilih 5 yang 5 ini kan di ujung nah tiba-tiba nanti punya integritas yang berbeda setelah dia mimpin kan bukan salah kita dong oke tim pansel panselnya yang memiliki kapabilitas di situ jadi jangan disalahin seolah-ol DPR disalahin ini ujung kok iya iya menarik nih apa yang disampaikan Murni kalau begitu bisa kan Bang Roni misalnya kalau melihat nanti nih misalnya 10 capim nih kalau dilihat wah ini kayaknya kurang mantap nih pulangin aja bisa kan suruh minta presiden baru yang buat pansel ini kan kemarin ini panselnya dari Pak Jokowi sangat bisa kalau kita lihat itu kan sudah ada gugatan kan yang masuk di pengadilan dan putusannya juga sudah ada kan menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak berwenang membentuk pansel kita lihat tadi Pak presiden Prabowo untuk menjikapi hal ini kalau selayaknya sih selayaknya pansel baru oh kalau Bang Roni lihat ya saya pribadi menyatakan pansel baru selayak di idealnya biar murni atas kepemerintahan yang baru presiden baru dengan pimpinan lembaga KPK yang baru oke karena kalau ini cuma warisan namanya ya nanti gak enak nanti orang yang memberikan penilaian terhadap para capim yang baru ini tiba-tiba tidak punya integritas yang sama yang diinginkan oleh presiden baru secara pribadi ganti oke mulailah dengan pansel baru sesuai harapan presiden baru ada gak mekanisme ya walaupun saya tahu bahwa mahkamah agung itu lembaga peradilan lembaga yang berdiri independen ya dia terbebas dari eksekutif legislatif dan lain sebagainya sehingga dia gak bisa dipanggil di DPR kayaknya begitu ya ya selalu begitu dari dulu ada gak mekanisme yang bisa dilakukan apakah lewat komisi judicial dan lain sebagainya agar memberi warning nih ya atau semacam peringatan nih agar ke depannya berhati-hati dalam merekrut hakim dan lain sebagainya atau mengoptimalkan fungsi pengawasan kan sebenarnya kalau fungsi pengawasan itu ketat ini bayangan di kepala saya Bung Roni kalau fungsi pengawasan itu ketat sanksinya keras dan tegas kan orang takut berbuat tuh kan gitu tapi kalau selama ini sanksinya gak ada pengawasannya lemah kan orang berani berbuat kira-kira menurut Bung Roni gimana nih harapan kita cuma satu oke kepada presiden Prabowo Subianto oke lagi-lagi presiden lagi-lagi presiden gak ada yang lain oke itu akan akan menjadi catatan besar buat makamah agung untuk atas perintah presiden lakukan tindakan tegas di rumahnya makamah agung itu aja harapan kita kita ini gak bisa lagi harapan mana siapa makamah agung semua maunya kalau memanggil komisi judicial sebagai lembaga pengawas sejauh mana dia akan bisa kita intervensi gak akan juga gak bisa ya memberikan masukan aja misalnya hanya himbawan saja yang tadi saya bilang himbawan saja mau himbawan aja gak ada bisa melebihkan intervensi lebih gak ada oke presiden lah yang mampu melakukan itu oke Bung Roni apa yang Anda ingin sampaikan nih dari kasus ini agar supaya ini dipelajaran berharga bagi kita semua dan mudah-mudahan insyaallah ke depannya tidak terjadi lagi kejadian seperti kasus bebas murninya Ronald Tanur tidak ada jaminan oke kalau pun tidak terjadi apa-apa kita gak tahu oke kita hanya berharap kepada balik lagi kepada presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi tindak tegas apa yang telah terjadi saat ini untuk tidak terulang kembali hanya presiden yang bisa melakukan itu kita sebagai mitra komisi tiga berkaitan dengan komisi judicial makam agung hanya bisa menghimbau kita tidak bisa mengintervensi lebih oke harapan kita hanya itu presiden Prabowo Subianto yakin kak anda ini kan orang makam agung nih yang ditangkap hakim ini kan nanti muaranya juga nanti diadili di persidangan yakin gak anda orang-orang yang ditangkap nih oleh kejaksaan agung ini akan diponis di persidangan nanti melihat ini kan satu kors jangan-jangan nanti ada main mata dan lain-lain sebagainya kalau kejaksaan pasti akan ponis enggak maksudnya begini mereka kan nanti akan diadili di persidangan kita yakin kejaksaan agung akan menuntut maksimal pasti tapi yakin gak akan berhadapan dengan pengadilan yakin gak anda pengadilan akan memponis ini teman-temannya loh enggak berani hakim yang lain mau belain oh gitu enggak akan enggak akan ya oh nafsi-nafsi enak-senak enggak akan takut pasti dia oke udah teman gak ada lagi gak ada lagi untuk ini kalian adalah korban maka korbanin kalian untuk yang lain tidak ikut serta dalam hal ini pasti itu gak mungkin oke terima kasih bang Roni apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua mudah-mudahan ini memotifikasi kita memberikan informasi yang akurat bagi kita semua dan mudah-mudahan hakim mendengarnya supaya mereka bisa tersadar apa yang sedang terjadi sekarang ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan